Orang kata Mbak Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan, saya kira-kira Mbak Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kaya khusus yang ngkritik saya. Kaya kok kalau ngaji guyon? Kata Mbak Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus, sudah berogu. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Itu roh kitab, apalagi dilihat orang banyak. Ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu. Jadi justru kaya guyon itu bukti alim. Karena masalahnya selesai. Loh coba kalau kamu udah alim ngaji. Kalau ahli guyon kaya apa, bisa guyon nggak? Oh meriang. Ini ya jibu, tak ya jibu ini. Sudah pusing. Ini alakulimu kalafin apa mukalifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi. Faman mau koti sapani wong sarokoknya. Wong sokoman albedo tak ingin anduk. Sampai murid yang bingung. Pak, saya punya sama anak ndok. Karena ejaan latin itu, kalau tulisan pegon itu, anduk sama ndok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan ndok, tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena nggak mau kalah. Kan sama. Nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena temanya mencuri apa? Mencuri andok sama ndok kan? Sama-sama. Sama-sama haram. Yang repot, walillahi mulkus sama wadil arti Allah punya langit wal arti lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya boom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan boom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot.